Intro Selamat datang di channel Libur Sehari Dimana channel ini merupakan channel untuk tempat kita beristirahat dari rutinitas sehari-hari Kepenatan Kita luangkan waktu sehari untuk libur dari semua pikiran-pikiran buruk itu Mulai dari UKT mahal, lalu utang piutang, takian listrik, sekolah online Kita hilangkan dulu Untuk mengisi libur kali ini, gue bakal ngebahas soal puisi Karena menurut gue, puisi itu bisa merelaksasi pikiran kita Lalu juga mendatangkan inspirasi-inspirasi ke kepala kita Menenangkan hati kita dengan kalimat-kalimat kuitis di dalam puisi tersebut Benar begitu bukan? Oke Jadi puisi yang mau gue bahas kali ini adalah puisi dari sastrawan Indonesia Yaitu Ayyip Rosidi Yang judulnya Jante Arkidam Sebelum kita membahas puisinya Kita akan berkenalan dulu dengan Kang Ayyip Rosidi Almarhum Kang Ayyip Rosidi lahir 31 Januari 1938 di Jatiwangi Majalengka Beliau wafat 29 Juli 2020 di Magelang Ya masih memang masih belum lama beliau pergi ya Kepergian Kang Ayyip ini memang menjadi apa ya Jadi duka besar bagi pecinta-pecinta puisi, pecinta sastra Indonesia Karena beliau salah satu sastrawan besar di Indonesia Seperti yang udah disinggung sebelumnya Kang Ayyip ini sastrawan besar di Indonesia Lalu kemudian beliau juga seorang budayawan Lalu menjadi dosen dan redaktur di beberapa penerbit Kemudian beliau juga pendiri serta ketua dari yayasan Budayaan Rancage Gak tau gue bacanya Ini bahasa Inggris atau bukan? Kalau yang tau bisa di komen di bawah ya Kang Ayyip ini mulai menunjukkan kecintaannya pada sastra itu Pada umur 6 tahun Eh umur 12 tahun maaf Umur 12 tahun saat kelas 6 SD Nah itu mungkin profil singkat dari Kang Ayyip Pro Sidi Yang kalau misalkan ingin tau lebih dalam tentang Kang Ayyip Bisa dicari di google juga banyak Dan informasi tentang biografi beliau Oke langsung aja kita mulai untuk mencoba untuk membaca karya dari Kang Ayyip Pro Sidi Yaitu puisi Jante Arkidam Sebelumnya sebat dulu Oke Oke Langsung aja yang pertama yaitu Ini gue baca di ini ya Gue bacain puisinya Yang baik pertama Sepasang mata biji saga Tajam tangannya lelancip gobang Berbahan Tubuh tubuh lalang ia tebang Dia tebang Arkidam Jante Arkidam Kalau kita coba interpretasikan ya Baik pertama ini Yang pertama kalimatnya adalah Sepasang mata biji saga Kalian tau gak Biji saga itu kayak gimana Kalau ada yang Tau atau pernah lihat Ininya berarti bisa langsung menggambarkan Bisa Mengartikan kalimat ini ya Bisa menginterpretasi Kalimat ini itu maksudnya apa Biji saga itu Biji dari Pohon saga Yaitu bentuknya Merah Seperti Seperti Petah ya Kurang lebih seperti itu Jadi kalau misalkan kita Kita interpretasikan Sepasang mata biji saga Berarti Ada sepasang mata yang berbentuk Seperti biji saga Atau berwarna Jadi kalau dibayangkan Mata tersebut berwarna Merah Menyala Cukup 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 menyeramkan ya Matanya Menyala begitu Warna merah Lalu Kalimat kedua Tajam tangannya Lancip Gobang Ini yang Yang gue suka dari Puisi itu Banyak kata-kata yang Apa ya Belum pernah Didengar Yang asing gitu Yang tidak familiar Jadi memang Seorang penyair itu Kecerdasannya dilihat Dilihat dari sini Pemilihan katanya Pemilihan diksinya juga Jadi Gobang itu Semacam golok lah Kalau kita Satukan lagi dengan Kata pertamanya itu Tajam tangannya Lancip Gobang Berarti Orang ini Memiliki tangan yang Tajam Seperti golok Berarti Tangannya pun senjata Dia tidak perlu senjata Cukup dengan tangannya Yang setajam Gobang Selanjutnya Kalimat selanjutnya itu Berbahan Tubuh-tubuh Lalang Ia tebang Tubuh-tubuh Lalang Lalang itu apa lagi Ya udah kita Kita cari aja ya Lalang Oh lalang Ilalang maksudnya Kalau Aku Interpretasikan Berarti Tubuh-tubuh yang Seringan Ilalang mungkin Tubuh-tubuh yang Kurus Begitu Lalu ditebas Eh lalu dia tebang Gila tubuh Ya penggambarannya Begitu ya Maksudnya Tangannya digambarkan Sebagai golok Tangan Dia Lalu Tangan tersebut Bisa menebas Orang-orang itu Tubuh-tubuh mereka Dengan Tangannya Arkidam Jantai Arkidam Oh berarti Ini nih Memang sedang menceritakan Si Jantai Arkidam ini Oke selanjutnya Masuk ke Baid kedua Yaitu Gue bacain Baid keduanya Dinding tembok Hanyalah Tabir embun Lunak besi Di lengkungannya Tubuhnya Lolos Di tiap Liang sinar Arkidam Jantai Arkidam Dinding tembok Hanyalah Tabir embun Kalau misalkan Dari Arti katanya ya Tabir itu Artinya kan Penyekat ya Atau Seperti apa ya Penyekat dinding lah Seperti hordeng Begitulah Tabir Nah Lalu ditambah dengan embun Berarti Penyekat Embun ya Penghalang embun Mungkin permukaan Embun mungkin ya Jadi kan Kalau embun itu kan Kalau misalkan kita Pagi-pagi itu Kalau kita lihat Embun itu kan kecil-kecil ya Jadi disini Menggambarkan Bahwa dinding tembok itu Hanyalah Sekecil Itulah Sekecil embun itu Sekecil Tabir embun itu Bisa juga Menggambarkan Bahwa Bagi si jantai ini Dinding itu Bukanlah apa-apa lah Kalau seperti embun saja Kalau kita sentuh saja Sudah sudah Pasti hancur kan Jadi menggambarkan Kalau si jantai ini Menentuh Dinding itu Hancur seperti embun Ya kurang lebih Seperti itu lah Tapi kalau misalkan Ada yang Lebih tahu Boleh di Komen di bawah ya Lalu yang kedua Lunak besi Di lengkungannya Lengkungan itu kan Seperti Garis yang Ya seperti busur lah Kalau misalkan itu Setengah lingkaran gitu kan Melengkung Gak bisa melengkung Atau mungkin Dilengkungkannya Sebenarnya bisa Lebih masuk sih Kalau dilengkungkannya Jadi Lunak besi Dilengkungkan Oleh si jantai Arkidam ini Jadi Besi yang Begitu Kerasnya Dengan mudahnya Bisa dilengkungkan Oleh Oleh si jantai Arkidam ini Tapi gue gak tau ya Maksudnya Entah ini tipe Atau Memang sebenarnya Lengkungan Kalau misalnya Lengkungan Berarti di Lengkungan si jantai Ini disclaimer dulu ya Disclaimer dulu Gue bukan Anak Sastra Cuma kebetulan Emang Semenang puisi Apa Analisis puisi Gitu Baca puisi Yang saya bisa Tangkap Yang otak saya Nyampe itu Ke Yang itu Tadi Lunak besi Dilengkungkannya Jadi Si besi itu Lunak lah Bagi si Jantai Arkidam Yang dengan mudahnya Dia lengkungkan Tapi kalau misalnya Ada yang lebih tau Sebenarnya ini Lengkungannya Atau Lengkungkannya Bisa komen Di bawah ya Oke lanjut aja Kalimat selanjutnya Tubuhnya Lolos Di tiap Liang sinar Kalau misalkan Digambarkan Mungkin Kalau misalnya Di atap Rumah yang Yang gentengnya Bocor Begitu ya Pastikan ada Lubang kecil Nah si jantai tuh Bisa lolos Di tiap Liang Sinar itu Mungkin di Bahkan di Apa Di lubang Kunci pun Dia bisa lolos Jadi Kalau Secara logika Ya Digambarkan Secara logika Si Tidak ada yang bisa Menangkap Atau menahan Si jantai ini Pasti akan selalu Lolos Sekalipun Lewat lubang kunci Begitu ya Mungkin Tubuhnya lolos Di tiap Liang sinar Arkidam Jantai Arkidam Selanjutnya Baik ketiga Ini gue bacain lagi Di penjudian Di peralatan Hanyalah Satu jagoan Arkidam Jantai Arkidam Kata pertamanya Di penjudian Lalu di peralatan Di penjudian Maksudnya Berarti di tempat Judi ya Di tempat Perjudian Lalu di peralatan Kalau misalnya Secara Artinya Kalau misalnya Alat itu kan Sesuatu yang digunakan Untuk Apa ya Untuk Mengerjakan sesuatu Tapi kalau misalkan Alatnya ini Sebagai Subjek Kalau misalnya Kita di Ini sebagai Orang lah Alatnya Orang yang dipergunakan Untuk melakukan Suatu maksud Kalimat Ini Kalimat disini adalah Di penjudian Di peralatan Maksudnya Berarti si jantai Adalah Seperti Apa ya Orang suruhan lah Mungkin ya Orang suruhan Atau pembunuh bayaran Atau entahlah apa Yang digunakan Untuk Mencapai maksud Tapi kalau misalnya Ada yang Lebih tahu Lebih Paham ya Tentang Arti dari Kata Di peralatan itu Maksudnya Kemana Maknanya Bisa Komen Selanjutnya Hanyalah satu jagoan Sudah jelas ya Kalimatnya Hanyalah satu jagoan Berarti Dia lah satu-satunya orang Si jantai arkidam itu Satu-satunya jagoan Jantai arkidam Arkidam Jantai Arkidam Kita lanjut ke Bait selanjutnya Malam berudara tuba Jantai Merajai Kegelapan Disibaknya Ruji besi Pegadaian Malam berudara tuba Malam berudara Sudah jelas Sudah jelas Malam berudara tuba Itu kan Kayak racun Ada peribahasa Air susu Dibalas dengan air tuba Kebaikan dibalas Dengan Keburukan Kalau misalkan Kalau dicari artinya Tuba itu akan Mengarah Pada pohon Yang akarnya beracun Jadi bisa disimpulkan Kalau tuba itu Racun Dan kalau digabungkan Dengan kata sebelumnya Malam berudara tuba Berarti malam yang Berudara racun Dilanjutkan ke Kalimat selanjutnya itu Jantai Merajai kegelapan Berarti jantai Merajai malam Bahkan yang Kalimat sebelumnya kan Malam berudara tuba Di Malam yang Berudara racun Pun Jantai masih Menjadi raja Tidak Tidak terpengaluh Orang Tidak terpengaruh Oleh Racunnya Malam itu Jadi saking Saking Saktinya Si Jantai ini Racun pun Tidak bisa menumbangkan Begitu asik Kalimat selanjutnya Yaitu Disibaknya Ruji besi Pegadaian Pegadaian itu kan tempat Yang gue tau ya Pegadaian itu tempat Buat menggadaikan Yang gue tau sih Gitu ya Nah disini Ditulisnya Disibaknya Ruji besi Pegadaian Maksudnya Jeruji Jeruji besi Pegadaian Ya kalau Disimpulkan Berarti si Jantai arkidam ini Merampuk Merampuk Merampok Merampok Pegadaian Jadi disibak Kebayang Kalau misalnya Kan kalau disibak Itu kan kayak Kayak Gini ya Kayak menjibak Menjibak itu kayak Menggeser lah Bagi dia kayak Kayak Menggeser Hordeng aja Begitu Misalnya pagi-pagi nih Buka hordeng Gitu Jantai arkidam itu Ruji Jeruji besi Dia Diasibak Kuat banget Berarti si Jantai arkidam ini Oke langsung Ke bait selanjutnya Malam Berudara lembut Jantai Merajai Kalangan Ronggen Ia menari Ia ketawa Malam Berudara lembut Itu menurutnya Gimana Lembut itu kan Halus ya Lunak Begitu Berudara lembut Berarti udaranya Halus Lunak Belum Nyampe nih Maksudnya Maknanya kemana Kalau misalnya Ada yang tahu Boleh dibantu ya Di kolom komentar Karena Ya seperti Yang tadi saya bilang Saya ini Bukanlah Selanjutnya Jantai 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 Merajai Kalangan Ronggen 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 itu kan Tarian ya Kalau Aku Enggak salah Itu Sejenis Tarian Tarian Ronggen Merajai Kalangan Ronggen Misalkan ada Sebuah pentas Ronggen Nih Nah si Jantai Disitu Bisa Mungkin Merangkul Semua Penari Penari Disitu Wow Ternyata Fuckboy Memang si Jantai Ia menari Ia ketawa Ini udah jelas ya Kalimatnya Lalu Baik selanjutnya Mantri polisi Lihat kemari Bakar Meja judi Dengan Uangku Sepenuh Saku Wedanan Jangan Ketawa Sendiri Tangkaplah Satu Ronggen Berpantat Padat Bersama Jantai Arkida Menari Telah Kusibak Ruji besi Ini Lumayan Panjang Satu Berarti Pertama Mantri polisi Lihat kemari Oh berarti Ini yang Ngomong Mantri polisi Lihat kemari Ini berarti Si jantainya Mantri polisi Lihat kemari Polisi Mungkin Polisi Lihat kemari Bakar Meja judi Dengan Uangku Sepenuh Saku Wah Gila Gue seneng Seneng Lihat kemari Itu Gini Kalimah Kalimah Itu Apa Ya Bikin Lidah Bergoyang Bakar Meja Judi Dengan Uangku Sepenuh Saku Jadi Ibarat Kata Dia Misalkan Dia punya Banyak Uang Berarti Mungkin Abis Yang Tadi Yang Habis Merampok Itu Merampok Pegadaian Tadi Dia Dapat Uang Lalu Dia Dia Taruh Di Meja Judi Dia Apa Ya Kalau Misalkan Ada Ada Kalau Misalkan Yang Udah Udah Kehabisan Uang Gitu Gak Bisa Ini Lagi Jadi Sepi Meja Judi Dia Nyalain Lagi Dihidupin Lagi Begitu Meja Judi Biar Biar Berjudi Kurang Habis Seperti Yang Ku Tangkep Bakar Meja Judi Dengan Uang Ku Sepenuh Aku Berarti Keluarin Semua Yang Ada Di Saku Duit Buat Nilai Meja Judi Selanjutnya Wedanan Jangan Ketawa Sendiri Wedanan Itu Apa Ya Mungkin Nama Orang Wedanan Jangan Wedanan Jangan Ketawa Sendiri Mungkin Yang Aku Bisa Simpulin Wedanan Ini Nama Orang Sesuanya Dicari Gak Ada Ketemu Wedanan Itu Wedanan Jangan Ketawa Sendiri Tangkaplah Satu Ronggeng Berpantat Padat Jadi Sama Si Jantai Disuguhin Tis Wedanan Tuh Jangan Ketawa Sendiri Tuh Tangkep Tuh Satu Ronggeng Yang Pantat Padat Mantap Bersama Bersama Jantai Arkidam Menari Telah Kusibak Ruji Besi Dia Seperti Apa Ya Maksudnya Pamer 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 Keberhasilan Dia merampok Tadi Mungkin Jadi Gue Udah Dapet Duit Nih Sekarang Lo Pilih Satu Apa Ronggeng Yang Paling Digambarkan Berpantat Padat Berarti Yang Paling Montok Kita Nari Bareng Bareng Kurang Lebih Seperti Itu Oke Lanjut Baik Selanjutnya Berpandangan Wedana Dan Mantri Polisi Jantai Jantai Arkidam Telah Dibongkarnya Pegadaian Malam Tadi Dan Kini Ia Menari Oh Mungkin Si Wedana Ini Temannya Si Mantri Polisi Jadi Kalimat Yang Jantai Arkidam Telah Dibongkarnya Pegadaian Malam Tadi Dan Kini Ia Menari Nah Si Wedana Nih Lapor Ke Mantri Polisi Bahwa Dia Ada Udah Kemana Abis Apa Tadi Malam Ngebongkar Sekarang Ada Di Tempat Ronggeng Itu Oh Berarti Baik Sebelumnya Itu Si Jantai Ini Ngeledek Mungkin Ya Ngeledek Si Wedana Ini Ya Pamer Bener Pamer Maksudnya Dia Gak Takut Maupun Dilaporin Jadi Kayak Gue Nih Kayak Wah Gue Nih Udah Bisa Ngerampok Udah Bisa Ini Dan Itu Nggak Ditutup-tutupin Nama Dia Malah Dipamerin Jadi Seperti Apa Merendahkan Merendahkan Si Polisi Merendahkan Para Mantri Polisi Itu Masa Bisa Apa Kecolongan Begitu Nggak Ketangkep Yang Gue Tangkep Sih Gitu Oke Lanjut Oke lanjut Aku Akulah Jantik Arkidam Siapa Berani Melangkah Kutigas Tubuhnya Batang Pisang Tajam Tanganku Lelancip Gobang Telah Kulipat Ruji Besi Siapa Berani Maju Siapa Berani Maju Kutigas Maksudnya Kutigas Tuh Kayak Di Penggal Tigas Di Penggal Berarti Siapa Berani Melangkah Kutigas Tubuhnya Batang Pisang Berarti Ditebas Dipenggal Tubuhnya Bagaikan Batang Pisang Yang Maju Buat Tebas Gitu Kira Gitulah Ngomongnya Kalau Misalkan Dia Apa Dia Pereman Gitu Dia Bisa 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 Juga Si Jantai Ini Ternyata Mungkin Dia Pereman 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 Sakti Batang Pisang Tajam Tanganku Lelancip Gobang Setelah Kulipat Ruji Besi Tajam Tanganku Lelancip Gobang Ini Udah Disinggung Juga Di awal Bahwa Tangannya Setajam Golok Jadi Yang Tadi Kutigas Tubuhnya Batang Pisang Itu Dia Nebas Tidak Pakai Golok Pakai Tangan Malah Pakai Tangan Kosong Saking Saking Saktinya Si Jantai Ini Ditebas Pakai Tangan Gila Telah Kulipat Ruji Besi Wajir Tadi Udah Disibak Terus Dilengkungin Sekarang Dilipet Ini Tangannya Kayak Apa sih Udah Tajam Kuatnya Minta Maksudnya Besi Aja Dilipet Kayak Kertas Jeruji Besi Terlaku Lipat Jeruji Ruji Besi Gila Kuat Banget Kuat Banget Ini Si Jantai Tidang Komisan Ada Ada Disini Maksudnya Di Waktu Sekarang Masih Adanya Si Jantai Mungkin Butuh Semua Tentara Indonesia Terjun Buat Nangkep Gini Udah Dijeblosin Dijeruji Masih Bisa Lolos Dilipet Disibak Dilengkungin Ke Jeruji Gak Bisa Nahan Si Jantai Arkidang Oke Baid Selanjutnya Diam Ketakutan Seluruh Kalangan Memandang Kepada Jantai Bermata Kembang Sepatu Diam Ketakutan Seluruh Kalangan Kita Bisa Kita Ngerti Masih Nyampe Otaknya Ketakutan Berarti Semua Kalangan Semua Orang Ketakutan Memandang Kepada Jantai Bermata Kembang Sepatu Ada Yang Tahu Kembang Sepatu Bentuknya Bagaimana Nah Jadi Mekar Mekar Banget Gitu Kelopaknya Kan Kelihatan Keluar Tadi Kalimatnya Diam Ketakutan Seluruh Kalangan Memandang Kepada Jantai Bermata Kembang Sepatu Matanya Itu Berarti Kembang Sepatu Disimpulkan Seperti Melotot Begitulah Ya Seperti Melotot Begitu Kan Mekar Berarti Matanya Kan Mekar Berarti Matanya Melotot Baru Melotot Aja Udah Udah Ketakutan Seluruh Kalangan Berarti Saking Menyeramkan Si Jantai Ini Oke Lanjut Mengapa Kalian Memandang Begitu Menarilah Malam Senyampang Lalu Senyampang Itu kan Kalau Dicari Di KBBI KBBI Kebetulan Atau Selagi Selagi Lalu Berarti Malam Selagi Lalu Malam Selagi Lalu Malam Kebetulan Kebetulan Lalu Kalau Yang Aku Tangkep Yang Gue Tangkep Ya Benarilah Malam Selagi Mumpung Masih Malam Masih Malam Jadi Mari Kita Pesta Yang Gue Tangkep Itu Cuma Kalau Ada Yang Lebih Paham Dari Maksud Kalimat Ini Boleh Di Komen Oke Selanjutnya Hidup Kembali Kalangan Hidup Kembali Penjudian Jantai Masih Menari Berselempang Selendang Kumpulan Mungkin Maksudnya Hidup Kembali Kumpulan Komunitas Hidup Kembali Komunitas Hidup Kembali Penjudian Jadi Yang Mungkin Yang tadinya Judi Yang Sering Digrebek Mungkin Yang Sudah Mau Tutup Dikasih Modal Lagi Biar Si Tempat Perjudian Itu Hidup Lagi Gitu Gak Bangkrut Jantai Masih Menari Berselempang Selendang Kalau Ini Bisa Dimengerti Lah Jantai Masih Tetap Ya Pesa Pesa Gitu Masih Diselempang Selendang Lalu Baik Selanjutnya Diteguknya Sloki Kesembilan Likur Waktu Mentari Bangun Jantai Tertidur Wah Ini Ada Seneng Gue Ngebacanya Kalimat Kalimat Diteguknya Sloki Kesembilan Likur Enak Itu Diucapin Tapi Otaknya Ini Gak Nyampi Masalahnya Cari Dulu Kesembilan Likur Sebutan Bilangan Antara 20 Dan 30 Likur 20 Diteguknya Sloki Kesembilan Likur Sembilan Likur Berarti 29 Kalau Misalkan Tadi kan Dua Likur 22 Tiga Likur 23 Berarti 29 Tegukan Sloki Maksudnya Yang diteguk Ini Berarti Gak Mungkin Sirop Maksudnya Perayaman Sirop Pastikan Yang Kita Bisa Simpulin Yang Beralkohol Mabuk Waktu Mentari Bangun Jantai Tertidur Berarti Semalam Suntuk Dia Pesta Lalu Mentari Bangun Maksudnya Berarti Si Matari Ini kan Terbit Berarti Pagi Bisa Bisa Simpulkan Pagi Jantai Tidur Mungkin Kecapean Ya Habis Pesta Tidur Lagi Baik Selanjutnya Kalah Kalah Terbangun Dari Mabuk Tuhan Berarti Bener Yang tadi Itu Bukan Sirop Kohol Terbangun Dari Mabuk Mantri Polisi Berada Di Sisi Kiri Pas Bangun Polisi Udah Disamping Nih Udah Mau Nyiduk Jantai Jantai Arkidam Musa Kambangan Musa Kambangan Itu Pokoknya Penjahat Penjahat Kelas Kakak Pasti dimasukin Kesitu Nusak Kambangan Kalau gak salah Di tengah Laut Jadi Nusak Kambangan Di daerah Jombang Jatim Pokoknya Itulah Nusak Kambangan Tempat Penjara Kelas Kakak Penjara Untuk Penjahat Kelas Kakak Jadi Jantai Mau Dibawa Ke Nusak Kambangan Jantai Jantai Tidak Nusak Kambangan Maksudnya Itu Jadi Dia Ada Di Segeri Ini Jantai Bangun Misalkan Kan Dibangun Itu Ikut Saya Kek Kek Kambangan Kamu Dipenjar Di Sana Misalkan Kasar Begitu Kalau Dibawa Kek Kambangan Gimana Tuh Ketangkep Sudah Sejantai Oke Sekarang Baik Selanjutnya Digisiknya Mata Yang Sidik Gisik Itu Pinggir Tentang Sungai Tapi Bagian Pinggir Penop Nih Jadi Kalimat Yang Ini Belum Belum Nggak Bisa Nggak Nyang Nih Kalimat Yang Ini Mungkin Aku Aku Ini Aja Ya Aku Lempar Aja Di Korom Komentar Misalkan Ada Yang Tahu Nih Maksud Dari Digisiknya Mata Yang Sidik Oke Lanjut Aja Mantri Polisi Tindakan Betina Punya Membokong Orang Yang Nyenyak Ya Berarti Tindakan Yang Kamu Lakukan Itu Tindakan Perempuan Tindakan Betina Membokong Orang Yang Nyenyak Berarti Menyerang Dari belakang Orang Yang Sedang Terlelap Lagi Tidur Oke Baik Selanjutnya Arkidam Diam Dirantai Kedua Belah Tangan Dendam Merah Idah Ular Tanah Berarti Iya Bener D Ketangkap Dah Ini Si Arkidam Ini Jantai Arkidam Dirantai Kedua tangannya Dirantai Dendam Merah Lidah Ular Tanah Emang Lidah Ular Tanah Merah Ya Ini Kelihatan Hitam Apa Mungkin Saking Merah Sampai Gelap Merah Gelap Dendam Merah Lidah Ular Tanah Berarti Bener Bener Pekat Dendam Yang Bisa Aku Simpulkan Gitu Ya Maksudnya Merah Merah Tanah Merah Disini Merah Banget Berarti Dendam Pekat Dendam Kesumat Lanjut Sebelum Sebelum Habis Hari Pertama Jantai Pilin Ruji Penjara Dia Minggat Meniti Cahaya Meniti Cahaya Berarti Sebelum Jangan 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 Lupa Like Comment And Cricket Sampai jumpa.